Halo, berjumpa lagi dengan saya, Abom Dibusa Tutorial Design Gratis Asia Studio.org Sekarang, saya akan menambahkan beberapa komponen di sini Saya membuat layer baru Dan saya letakkan di bawah sini Lalu, saya menuju ke pesawat dan klik dua kali Maka saya sudah mempunyai semacam ini Dan saya seleksi Lalu, saya copy Dan saya menuju ke pesawat Dan di sini Place in place Maka saya punya gambar semacam itu Dan Saya memakai free transform Oke, saya memakai free transform dan saya kecilkan Saya kecilkan sesuai dengan Pesawat Saya atur Di sini Oke, mungkin seperti ini Oke, saya sudah mempunyai pesawat yang hampir sama Dan di sini Saya kunci dulu Lalu, saya seleksi Pesawat movie clipnya Dan saya hapus Karena saya sudah mempunyai ini Lalu, saya sekarang menuju ke badan pesawat Saya klik dua kali juga Saya klik dua kali juga Lalu, saya seleksi badan pesawat Dan saya copy Lalu, saya menuju ke pesawat lagi Dan di sini Saya paste Oke, seperti itu Oke, seperti itu Dan saya menuju ke sini lagi Dan Saya memberikan rotasi Lalu Tekan shift Kecilkan Dan Silakan diatur Oke, seperti itu Dan saya rasa Kurang kecil Oke, mungkin semacam ini Oke, mungkin semacam ini Dan Saya hapus yang Atas Yang movie clip Saya hapus Karena saya sudah punya ini Lalu Di ekor Juga demikian Saya klik dua kali Lalu Saya copy Dan menuju ke pesawat lagi Lalu Di sini Dan Place in place Oke, semacam itu Dan Saya putar Lalu saya kecilkan Oke, mungkin semacam ini Dan saya atur Oke Saya sudah mempunyai komponen yang saya inginkan Saya hapus Yang lain Dan sekarang saya sudah mempunyai Kapal yang sama Posisinya Dan di sini Saya memberikan Keyframe-nya Di sini Untuk meledaknya Dan sekarang saya memberikan Animasi Ledakan Oke Dan di sini saya membuat Keyframe baru F6 Seperti itu Dan Anda bisa memisah Satu Dan letakkan di Seperti itu Lalu Mungkin Ini Letakkan seperti ini Dan mungkin Ini Saya kasih Rotasi Saya seleksi Yang ini Dan kasih Rotasi Juga Lalu Kasih Rotasi Dan Saya pindahkan Posisi Lalu Yang ini Mungkin Oke Mungkin Semacam itu Lalu Saya memberikan Keyframe lagi Dan di sini Mungkin Saya letakkan Agak Kesini Dan Oke 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 Terima kasih. Terima kasih. Saya memberikan keyframe lagi di sebelah sini, dan saya memberikan animasi semacam ini, lalu saya perkecil. Di sini juga saya perkecil, dan saya berikan agak lebar mungkin, di sini juga. Dan rotasi mungkin, di sini juga. Di sini juga saya berikan lebih kecil, tekan shift, lalu agak diangkat. Dan di sini juga, di sini juga. Di sini juga, di perkecil. Di sini juga, di perkecil. Rotasi. Lalu ini juga, di perkecil. Rotasi. Lalu di sini. Oke, mungkin semacam ini. Dan di sini, di perkecil juga. Di sini juga. Di sini juga. Dikasih rotasi. Dan mungkin posisinya semacam ini. di sini. Di sini. Oke. Dan di sini. isinya semacam ini. Mungkin kurang besar lagi. Dan saya perkecil. Dan saya perkecil. Isinya. Di sini saya perkecil. Di sini saya perkecil. Di sini saya juga perkecil. Di sini juga. Di sini juga. dari unda. Di sini juga. Takat. Di sini juga. Jadi mesai bengalainan. Yang mana itu? Di sini juga bisa? لainan di sana. Di sini juga sudah ö국. Di sini juga. Oke, dan sekarang saya sudah mempunyai pesawat yang meledak semacam ini, saya rasa keren, dan nanti Anda akan menggunakan ini, dan di sini saya memberikan opacity, dan saya memberikan keyframe lalu, atau saya ganti warnanya, warnanya mungkin agak merah mungkin, oke seperti itu, dan saya memberikan opacity mungkin segini, dan saya memberikan keyframe lagi di sini, lalu opacity nya saya turunkan, saya memberikan keyframe lagi di sini, dan opacity nya saya berikan 0, oke saya sudah mempunyai pesawat yang semacam ini, Oke, di sini saya perbesar, lalu di sini juga saya perbesar, dan di sini, oke mungkin saya perbesar, oke di sini saya sudah mempunyai pesawat yang menghilang, oke, saya lihat lagi, oke, keren, dan kita lanjutkan ke tutorial selanjutnya, bagaimana kita bisa memberikan fungsi-fungsi yang ada di pesawat, sampai jumpa, salam. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.